Yang ketiga, boleh si ayah itu rujuk, ingat ya rujuk disini bukan hubungan suami istri, rujuk maksudnya apa? Ayah menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada anaknya. Boleh ayah rujuk kalau barangnya masih ada dan masih dalam kepemilikan si anak. Tapi kalau udah dijual atau si anak sudah mewakafkannya, ayah nggak bisa rujuk. Aku rujuk nak, mau ambil kembali mobil yang kemarin ayah kasih. Wah nggak pak, udah kuwakafkan buat ayah Sananu, butuh kendaraan buat transportasi asatidah ini itu. Wah nggak bisa, tarik lagi sana. Wah udah nggak bisa. Iya, udah bukan punya saya. Gitu ya, kepemilikannya sudah berubah. Hak ayah sudah nggak ada. Begitu, apalagi kalau udah dijual. Iya, ini yang ketiga. Yang keempat, ayah boleh rujuk kalau keinginannya rujuk tidak diprovokasi oleh anak-anaknya yang lain. Iya. Mungkin ada yang jelas, anaknya ada yang iri, gitu ya. Padahal semuanya sama dikasih hadiah, tapi ya begitulah. Setiap orang yang mendapatkan nikmat akan ada orang yang hasad. Walaupun itu saudara. Nah ya nih, akhirnya saudara-saudaranya atau abangnya atau adiknya diprovokasi. Iya sih itu begini, begini, begini. Wah tolong, begini. Wah akhirnya, ya sudah lah ayah ambil lagi aja tuh. Kalau diketahui, ayah ini mau rujuk karena provokasi abangnya. Ayah ngaku, iya sih, habis gimana? Nah, kasih tau, gak boleh. Saya tau ayah punya hak rujuk, tapi keinginan ayah rujuk karena provokasi abang. Atau adik, atau siapalah dari saudaranya, anak-anak yang lain. Apalagi kalau anak lain emak, gitu ya. Paham ya? Ini empat syarat ayah bisa rujuk dari pemberiannya.